Intro Shalom, kita bertemu lagi dalam Renungan Harian Bertarik 4 Ogos 2021 Tajuk Renungan Harian hari ini ialah Ada seorang raja yang baru datang Yang terdapat dalam Daniel pasal 1 ayat 21 Daniel ada disana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Kata-kata yang mengakhiri bab pertama Daniel penuh dengan makna Daniel ada disana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh Walaupun bab bermula dengan kekalahan Yerusalem Namun bab tersebut berakhir dengan Daniel yang lebih Yang telah hidup lebih lama daripada Empire Babylon Dan hidup untuk melihat kedatangan raja Koresh 150 tahun sebelum Koresh dilahirkan Ya saya telah bernubuat tentang dia Beginilah firman Tuhan Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi Kepada Koresh yang tangan kanannya kupegang Supaya aku menemukan bangsa-bangsa di depannya Dan melecuti raja-raja Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya Dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup Kedatangan Koresh untuk menawan Babylon dalam perjanjian lama Kadang-kadang dilihat sebagai membayangkan kedatangan Kristus Di awan-awan di langit untuk menembus umatnya Oleh itu apabila kita diberitahu yang Daniel telah hidup lebih lama Daripada kerajaan Babylon dan hidup untuk melihat Koresh Dia menjadi satu lambang bagi semua orang yang tinggal di bumi Yang masih hidup selepas tanda binatang Dan melihat Yesus datang di awan di langit Daniel seharusnya bukan hanya dilihat sebagai buku utama mengenai nubuatan Tetapi sama pentingnya sebagai panduan tentang cara hidup sebelum Yesus datang Sama seperti mana Daniel berdiri Dengan prinsip yang teguh di hadapan kerajaan dunia Yang paling hebat kita akan dipanggil untuk Menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Mempunyai pemahaman intelektual semata-mata tentang semua carta dan nombor nubuatan tidak cukup Untuk memastikan kita selamat pada hari-hari terakhir Kita bukan sahaja mengetahui nubuatan dalam Daniel 7 hingga 12 Tetapi juga menjalani kehidupan Daniel dalam 6 bab pertama buku tersebut Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Jika kita mengikuti teladan Daniel yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Untuk memimpin setiap langkah hidupnya Kita juga akan selamat daripada kuasa Babylon Yang menipu dan melihat permulaan kerajaan Kristus yang kekal Mari kita berkelah Ya Bapak yang bertakta dalam kerajaan Jelda Kami mohon Bapak berkatmu dan urati kami ya Bapak Agar kami, iman kami diteguhkan Dan jadikan iman kami seperti Daniel Yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Dalam memimpin setiap langkah Agar kami diselamatkan Di akhir Di akhir zaman Sehingga kedatanganmu yang kedua kali Terima kasih Bapak karena telah mendengar doa kami Dalam nama Yesus Kristus Sudah berdoa dan mengucap syukur Amen Terima kasih